Intro Kepolisian Republik Indonesia kembali mengirimkan pasukan Garuda Bayangkara atau Peacekeeper Polri dengan tema tradisi pembaretan pasukan Garuda Bayangkara Polri 2018 yang merupakan penjaga misi perdamaian PBB di 5 negara konflik diantaranya Sudan, Afrika Tengah, Kongo, Sudan Selatan, dan Haiti Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur General Polisi HS Malta yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam Pembaretan 2 FPU mengatakan pasukan yang dikirim memiliki tugas dan peran penting dalam melaksanakan misi perdamaian tersebut FPU dipercaya oleh bangsa-bangsa di dunia untuk dapat bekerjasama dalam menangani dan menjaga perdamaian dunia Jumlah FPU Unamid pada tahun ini 168 personal Kemudian untuk minusnya 154 Kemudian untuk ITU berbagai negara yang ditubaskan ada 29 Jadi itu yang tahun-tahun sebelumnya memang ada tingkat peningkatan Bukan eskala sih saya kira, ini ada permintaan dari PBB dan kita juga termasuk kontingan yang paling siap dengan pasukan FPU ini Ada pun pasukan Peacekeeper Polri yang akan dikirim antara lain terdiri dari 154 personil Satgas FPU 1-K 198 personil Satgas FPU 11 Unamid Serta 29 personil IPO Dari total keseluruhan sebanyak 42 diantaranya merupakan polisi wanita Kabiromisi Internasional Polri Brigadir Jenderal Polisi Krishna Murting menambahkan Bahwa PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat multilateral Termasuk di dalamnya mengurusi masalah-masalah konflik yang terjadi Baik antar negara maupun di dalam negara itu sendiri Jadi PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat multilateral Mengurusi banyak masalah termasuk di dalamnya mengurusi masalah-masalah konflik yang terjadi Baik yang bersifat antar negara maupun di dalam negara tersebut lingkungan negara Atau infrastrukturasi ini tersebut Di dunia ini banyak negara-negara yang masih terlibat kebunin Dan membutuhkan bantuan negara lain Apakah penibat konflik karena konflik politik Genosida Maupun perpecahan karena perbedaan Bidang suku agama rasanya kejahatan Para personil yang telah berlatih selama 9 bulan Di bawah bimbingan Kabiromisi Internasional Polri Menunjukkan kemampuannya di depan KDV Winter dan para tamu undangan hadir Dari Bogot, Jawa Barat Tim peniputan Jumata TV Salam Jumata Terima kasih'sen Terima kasih'sen Terima kasih.